Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini, pada perkulian kita untuk kuliah kibir usaha atau entrepreneurship. Kita akan membahas materi selanjutnya tentang model entrepreneurship. Baik, sebelum kita memulai perkulian kita, saya berharap saudara-saudara sekalian selalu dalam hidungan Allah, subhanahu wa ta'ala, selalu dilancarkan segala aktivitasnya, dan selalu terjaga dari segala merupakan. Amin. Baik, untuk itu pada kesempatan kali ini, kita langsung saja akan membahas tentang model kibir usaha. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Jadi yang pertama, seorang guru usaha atau entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atau pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi. Jadi, kluhnya di sini atau kuncinya di sini adalah ada ide, ada inovasi. Nah, bagaimana prinsip seorang entrepreneur? Nah, seorang entrepreneur yang punya cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan berdasar untuk mencari keluang menuju sukses. Nah, yang berikutnya adalah kreatifitas, di mana kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru. Ini yang salah satu, nah, jadi beberapa prinsip dari entrepreneur, yaitu ada kemampuan kreatifitas, kemanfaat, ada prinsipnya juga namanya kreatifitas. Nah, kreatifitas di sini adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam mencetakan masalah dan menemukan keluang atau di bidang thinking new things. Ada ide baru dalam, dia mampu menemukan ide-ide baru dalam situasi seorang dan menemukan keluang atau kesempatan. Sedangkan inovasi adalah kemampuan menerapkan kreatifitas atau daya kreatifitas kita dalam rangka mengembangkan masalah dan menemukan keluang atau doing new things, melakukan hal baru. Menapukan atau berpikir tentang hal-hal baru. Nah, kreatifitas atau ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pertama asli, kedua imitasi atau menu. Jadi, kita itu melahirkan dua hal. Yang pertama lain, melahirkan gegasan-gegasan original yang baru. Yang kedua, melakukan atau gegasan yang lama kita melakukan atau meniru atau biasa kita ke awelan. Untuk dalam hal kreatifitas, untuk mengembangkan cara berpikir kreatif itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memiliki mimpi-mimpi pentingnya. Bagaimana menemukan semangat kita untuk selalu berpikir. Yang kedua, melahirkan diri untuk berpikir berbeda. Yang kedua, memiliki waktu untuk berpikir. Biasakan sering berdiskusi. Yang penting, kreatifitas itu bisa kita ditumbuhkan melalui diskusi, aktivitas berpikir yang normal. Dan berikutnya juga, kita harus belajar. Nah, kita harus belajar dari diskusi yang saya berpikir, kita harus belajar. Nah, untuk inovasi, jadi inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Atau kita melakukan pengembangan. Sedangkan kemampuan inovatif, seorang jurusaha merupakan proses mengubah ide menjadi peluang usaha. Atau suatu keberdasan dan nilai-nilai dapat diujualnya. Kita maupun untuk melahirkan nilai baru untuk peluang usaha. Itu inovasi. Kemampuan inovasi namanya. Nah, sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah atau failure aid. Atau nilai tambah yang menjadi sumber berkeunggulan atau keunggulan advantage untuk kita. Untuk menjadikan peluang atau kesimpatan kita untuk menawarkan hal baru pada konsumen kita. Bagaimana tahap-tahap yang melakukan berusaha? Ada beberapa tahap yang melakukan berusaha. Yang pertama adalah tahap pemulai. Di mana tahap ini, di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha atau bergerak usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Di awal dengan melihat peluang usaha, baru yang mungkin untuk membuka usaha. Jadi dia mencoba menganalisa di mana sih peluang dia. Apa yang harus dilakukan. Dia melakukan perencanaan. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Bagaimana tahap ini seorang entrepreneur menyelolak berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Yang mencangkup aspek SDM yang sebenarnya manusia, yang ketemikian, organisasi, ketemikinan yang diikuti, bagaimana mengambil resiko dan mengandung keputusan, kemasaran, dan menentukan evaluasi. Kemudian mulai ekstrim. Bagaimana ide dia tadi itu mulai dilaksanakan. Yang berikutnya adalah mempertahankan usaha. Bagaimana kita terus survive terhadap usaha yang kita mulai. Nah, hati ini, di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang kita bisa capai, melakukan analisis perkembangan yang diperlukan untuk dikendaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi melakukan analisis perkembangannya usahanya, dan itu dia mencoba untuk melihat sedimana letak kekurangan di seni kerjaan perusahaan, di mana hal-hal yang harus diperlukan. Yang berikutnya adalah mengembangkan usaha. Jika memungkinkan, jika pertumbuhan yang selalu progresif, maka kita melakukan mengembangkan usaha. Di mana tahap ini, di mana jika hasil yang diperoleh positif mengalami perkembangan dan dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, bagaimana menjadi entrepreneur staff-up fokus pada satu peluang bisnis. Jadi kita fokus. Nah, dengan fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran kita kita curahkan untuk menyumbangkan bisnis yang akan terarau. Nah, hal ini akan mengembangkan dalam menerapkan semua ide-ide tersebut. Jadi pikirannya kita ketika kita fokus pada satu peluang, maka kita akan curahkan semua ide kita di situ. Yang berikutnya, kuasai bisnis yang akan diantar jalankan. Anda harus memiliki pengetahuan terhadap bisnis yang ada jalankan. Nah, segala pekerjaan, jika digeluti dan hasil penuh hati, akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, jangan memulai bisnis hanya karena melihat penuh yang besar atau kerja-kerja. Jadi saudara harus mengenali bisnis seberang. Nah, tunjukkan keinggulan bisnis Anda yang terbaik. Jadi kita harus menimbulkan di mana sih seperti yang katakan tadi, keinggulan advantage dari usaha kita. Nah, keinggulan apa yang akan ditunjukkan pada bisnis Anda? Nah, keinggulan ini akan menjadikan Anda dari para pesaing. Yang berikutnya adalah kerja keras. Di mana usaha apapun bentuknya tidak akan bertahan dan berkembang tanpa adanya kerja keras. Jadi harus oleh kerja keras dari kemurusahaan sendiri. Nah, yang berikut itu gunakan sosio teknologi informasi. Nah, teknologi sosial, BDBM, Whatsapp, Instagram, blogger, aktivitas lainnya, Youtube, misalkan dalam handphone pintar Anda dapat membantu Anda mempromosikan bisnis Anda. Jadi manfaatkan sosio-sosio-sosio Anda. Nah, manfaatkan teknologi yang rendah biaya yang ada di pasar Anda. Jadi Anda bisa melakukan promosi, marketing, dan bisa melakukan bisnis Anda melalui sosio-sosio-sosio Anda. Yang berikutnya itu hubungan kemitraan dan relasi. Jadi relasi dengan washar dekat perlu dikembangkan. Jadi makin baik kemanit, makin bagus untuk promosi kita. Karena tidak sedikit orang yang ses, karena dia baik dan menilai lingkungannya. Nah, hubungan kemitraan dengan sesama bad bisnis itu harus Anda carangkan sebagai langkah yang harus Anda tentu. Nah, ada hadis menarik ya. Mutiara hadis dari hadis seriwati muslim dan hadis seriwati nantir nilai. Dia mengatakan bahwa, Barang siapa yang ingin diluaskan reskinya atau ikanang bekasnya, atau perjuangan atau jasanya, maka hendak liat yang menghubungkan silaturahmi. Adis seriwati muslim. Itu pentingnya silaturahmi. Dalam sinipun itu penting silaturahmi. Yang berikutnya adalah, belajarlah dari nenek moyangmu, bagaimana caranya menghubungkan rahim-rahim itu atau silaturahmi. Karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga, meluaskan reskinya, dan menunda kematian. Nah, hidup kita selamai di situ. Nah, baik untuk kita melakukan ulasan ulang tentang bagaimana sih keberusahaan. Jadi, keberusahaan atau wira, itu berdasar di kata-kata. Unggul, wira itu adalah mengunggul, telak dan berbuli-buli, berkibabesat, dan berani. Sedangkan usaha adalah kegiatan, upaya, atau tidakkan. Jadi, wira usahawan adalah serong pengusaha atau pengolah. Perusahaan juga bisa berarti sebagai pencetus, penilai dan penimpin serong perusahaan mendapat membentuk produk baru, yang diperlong bisnis baru, dan berani mengambil resiko. Jadi, keberusahaan adalah menciptakan sesuatu umum bernilai yang mencurahkan baku dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan monitor atau dalam hal ini uang dan kekuasaan, serta kebebasan pribadi. Jadi, keberusahaan adalah pengkajian tentang keberusahaan itu sendiri. Jadi, dalam teori ekonomi, keberusahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha. Ini dalam teori ekonomi adalah keberusahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Jadi, itu tujuan dari keberusahaan. Bagaimana dia memaksimalkan keuntungan. Skumpeter menekankan bahwa keberusahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur, yaitu perilusaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya. Jadi, bakar imusus iali cenderung mengembangkan sikap hemat, menambung, dan kejadian keras. Keberusahaan menurut Hisrick dan Putters itu mengatakan bahwa proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai dengan modal dan risiko kita menerima belas jasa dan kepuasan kita. Kelebasan pribadi. Jadi, sebuah definisi dari yang kembangkan keberusahaan itu. Apa sih sebenarnya tujuan bergerusaha itu? Ya, tujuan keberusahaan tentunya, pastinya yang pertama adalah mencari keuntungan. Yang kedua adalah mengingatkan prestisi. Yang ketiga adalah kelangsungan usaha keluarga. Yang ketiga adalah bebas dari pengawasan. Yang kelima adalah kepuasan dalam menjalankan hidup. Senang tantangan. Yang keenamlah bertambahnya tanggung jawab. Yang ketujuh, karena adanya kebutuhan fisiologi, masa aman, sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Apa manfaat dari belas jasa itu? Yang pertama adalah hidup bermanfaat bagi orang lain karena saudara menciptakan lapangan pekerjaan. Yang tentunya akan mengurangi pengguran, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan bagi kita sendiri, membantu pemerintah dan masyarakat dan pemerintah di dalam ekonomi karena kita membayar pekerjaan. Bagaimana sih karakteristik sedang menggirau selama itu? Terangkum misalkan dalam hal ini. Pertama adalah percaya diri. Bagaimana kepercayaan, keteguhan, ketidaktergantungan, kepribadian yang mantap. Atau optimisme, dia percaya. Tergantung kepada orang lain lain. Yang kedua adalah orientasi pekerjaan dan hasil. Jadi kebutuhan atau harus akan berkaitasi. Dia berkaitasi lambang atau hasil, teku nangkabah, teka dikerja keras, memotivasi, dan inisiatif. Yang ketiga adalah siap menghadapi risiko. Jadi dia mampu mengambil risiko, suka pada pantangan. Nah, yang berikutnya juga adalah kemimpinan yang baik. Dia mampu untuk memimpin, dapat berjauh dengan orang, dan mampu menanggap persaraan. Yang kelima adalah teori sinilannya. Jadi di sini ada keasidian dalam ide-idea, gerdasannya, di mana ada inovatif atau kebaharuan, kreativitas, fleksibilitas, banyak sumber, serba bisa, menerima banyak hal. Yang keenam adalah orientasi ke masa depan. Jadi seorang guru usahawan ini dia harus mampu membaca arah usahanya, bagaimana dia mampu menggambarkan, bagaimana bisa saya ke depan. Yang ketujuh adalah kreativitas, atau bebasan baru. Jadi seorang musahari, untuk seorang kreatif, atau bersaingan, pasang. Untuk lima ciri kemampuan berpikir kreatif, tadi adalah yang pertama, sejirinya orang mampu berpikir kreatif, yang pertama adalah klensi atau pelancaran. Jadi suatu kemampuan yang menghasilkan dengan bebasan, yang kedua adalah fleksibilitas, kemampuan yang mampu untuk menghasilkan berbagai macam mecah atau pendekatan dalam masyarakat yang mampu menghadirkan berbagai solusi. Yang ketiga adalah originality, atau keasrian. Yang kemampuannya mencetuskan kelasan dengan cara yang si, atau tidak fisik. Yang keempat adalah pengurayan, atau elaboration. Jadi kemampuan untuk mengurahkan sesuatu secara rindu, dan mampu untuk jelas segala persoalannya, dan mempunyai jumlah. Yang kelima adalah kerumusan kembali, atau pay definition. Jadi ini termasuk dalam kemampuan untuk meninggalkan suatu persoalan, berdasarkan perspektif yang berbeda, dengan apa yang sudah dikutasi oleh banyak orang. Untuk penentuan potensi keberusahaan, ini adalah yang pertama adalah menyebabkan kira-kira. Yang kedua adalah menangkap produk, atau jasa yang paling dibutuhkan dari orang atau pasir. Yang ketiga, memang hal di potensi hidup. Yang keempat, mempunyai kondisi ekonomi, yang kira-kira memiliki akses keberusahaan, yang kira-kira malah meningkatkan penentuan berkomunikasi. Ini sangat penting keberusahaan. Nah, bagaimana model proses keberusahaan itu sendiri? Yang pertama adalah proses inovasi. Jadi proses inovasi, ini faktor penerang inovasi, yang pertama adalah kemina untuk berprestasi, ada tujuan yang kita, yang kedua adalah adanya sifat penasaran. Yang ketiga adalah kemina menanggung resiko, jadi orang berhasil dalam sifat minta. Yang kelima adalah faktor kedudukan, yang ke-6 faktor pengalaman, yang ke-3 adalah adanya peluang, yang paling sejati juga. Nah, yang ke-9 adalah kreativitas. Yang kedua adalah proses managing. Nah, proses managing, faktor penerang inovasi, perlaksanaan bisnis itu, yang pertama adalah kita tidak kuasa, karena pekerjaan masyarakat, dia ingin mengembangkan usaha. Yang kedua adalah PHK, tidak ada pekerjaan lain, jadi dia, karena sudah tidak ada pilihan, yang terpunjuk, maka dia mencoba untuk berusaha. Yang ke-3 adalah dorongan karena penerang inovasi, karena penerang inovasi, karena penerang inovasi, yang terpunjuk, karena penerang inovasi, yang berikutnya adalah komitmen, atau minat yang tinggi terhadap bisnis, yang berikutnya, yang adanya tersaingan, dalam minat hidup komitmen, yang penting untuk selalu kita berkembang. Ada yang segera yang bisa dimanfaatkan, yaitu kabungan, modal, atau warisan. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Mencuri latihan bisnis, kebijakan penerita, dalam kemudahan lokasi dan kredit. Nah, adanya kehubungan yang relasi dengan orang lain, adanya kredit yang dapat diajak berusaha, dalam berusaha, adanya dorongan dari orang lain, untuk membuka usaha, adanya pengalaman. Yang ke-3 adalah proses pelaksanaan. Untuk proses pelaksanaan ini sendiri, faktor mendorong pelaksanaan bisnis, yang pertama, adanya sisi orang berusaha, yang sudah siap mental, secara total. Jadi yang berikutnya adalah, adanya manajer utama, sebagai tangan-tangan, atau teman-teman, dan di situ kita sudah siap. Adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, yang kita akan melakukan di situ. Adanya visi, padahal menjauh ke depan nasional vision, yang berhasil. Yang berikutnya adalah proses pertumbuhan. Adanya entrepreneur pertumbuhan bisnis itu adalah yang pertama, adanya tinggi yang kompet, jadi kita sendok oleh sender daya yang kompet. Yang ke-2 adalah, adanya strategi antifal, dan berusaha dengan strategi antifal, bagaimana untuk usaha kita akan berkendung. Yang ke-3 adalah, adanya struktur dalam budaya yang mendukung. Yang ke-5 adalah produk yang dibanggakan. Jadi ada tunggulan advantage dari usaha kita. Nah, bagaimana sih keuntungan menjadi berusaha? Yang pertama itu terbuka peluang untuk kita mencapai tujuan yang dihendak. Yang saya tujuan menjaga permisi jatakan, kebaliknya tawal baru. Mendemonstrasikan potensi sesuatu yang dihendak. Jadi kita bisa mengaktualisasikan alpaking yang dihendak kita. Yang terboleh manfaat dan penjaga masyimal. Membantu masyarakat dengan masalah-masalah konkrit, menjadi berusaha. Kelewahan berusaha itu pertama, menjual oleh pendapatan yang tidak pasti, karena kita akan tergantung pasar, laporan yang perlu kita. Dan menikmati berbagai risiko. Risiko itu banyak. Jika risiko diantisipasi secara baik, maka berusaha telah menggeser untuk ke-5. Yang berikutnya adalah memang berusaha untuk bekerja keras, dan waktu kerjanya sangat panjang. Rasulullah berusaha untuk bekerja berkembang, kemudian bisa bertahan atau manjur dalam usahanya. Yang berikutnya adalah kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat berusaha yang berhasil, maka dia harus hemat. Masyarakat berhasil ya berusaha. Nah, itu hidupnya hemat sekali dia. Nanti sudah jadi bos, usaha yang sudah bekerja baru patente. Yang berikutnya adalah tanggung jawabnya sangatlah besar. Jadi banyak keputusan yang harus dibuat, walaupun kurang memasai permasalahan. Jadi beberapa faktor kritis yang mulai usaha baru. Yang pertama adalah usaha personal. Jadi ini mengangkut aspek-aspek pribadi yang seseorang. Jadi beberapa faktor kritis yang mulai usaha baru. Ini sangat penting bagaimana sisi personalitanya. Yang kedua adalah sisi sosiologikal, di mana ini menyambut hubungan dengan family, dan sebagainya berhubungan keluarganya. Yang ketiga adalah informmental atau minggungan. Itu yang kekuat-kuatnya kami. Jadi ini tidak kuat yang dikirin. Ini beberapa faktor yang menyesuaikan dalam memulai usaha personal kita, sosial kita, sosial kita, dan memang mungkin. Nah, apabila sisi orang yang punya ide untuk membuka aspek-aspek pribadi, maka dia akan menjadi faktor-faktor lain yang dapat menyeron itu antara lain. Pertama itu, karena ada dokumen sendiri dan teman keluarganya. Sebenarnya ada pengalaman. Jadi pengalaman itu terlihatkan. Bagaimana perasaan utama berhubungan yang berhasil. Yang kedua, bekerja keras dan kehidupan yang ada usaha. Bekerja keras untuk usaha. Yang ketiga adalah mengkalkulasi harga pokok, harga jualan yang terdiksi untuk rumi, yang berumuruskan harga dalam sebuah produknya. Dan yang berikutnya adalah yang punya strategi berpikiran, yang baiknya ada yang berpikiran selalu memiliki inovasi dan berpikiran. Bagaimana sih caranya untuk selalu berkembang? Yang kelima adalah mengutamakan kekosan konsumen. Jadi apa yang sebenarnya yang diminginkan oleh konsumen itu tentunya akan menjadi fokus juga. Yang kedua adalah mengendalikan usaha melalui SWOT atau PPK, atau penyelaskan SWOT, strength, weakness, opportunity, and trade. Bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan, bagaimana keuangan, bagaimana ancaman. Jadi seorang gerosai penting untuk melakukan analisis SWOT. Yang ketiga adalah mendapatkan ketanjuan gerosai, melalui manajemen, pindahan, motivasi, semakin yang sama, misalnya join itu dan bersifat. Jadi, itulah presentasi kita akumatel-kumatel matriks kita pada hari ini tentang model pengusaha. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya hirin yang menjawabkan, mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.